Kenapa iklan Marjan tidak menjelaskan tentang sirup, tapi malah bikin iklan sinematik kayak Marvel? Hmm, Marjan itu adalah salah satu brand sirup yang udah lama di Indonesia. Jadi mereka udah gak bikin lagi tuh video iklan yang ngejelasin tentang produk mereka. Ya, soalnya semua orang udah tau Marjan itu apa. Ya, sirup. Jadi, semakin kesini, Marjan itu ketika membuat iklan, tujuan mereka bukan lagi untuk ngasih produk knowledge, tapi fokus untuk positioning. Nah, positioning adalah aktivitas perusahaan dalam membuat citra dan penawaran agar mendapatkan tempat khusus sesuai target market mereka. Citra yang ingin dibangun Marjan adalah menjadi minuman khas Ramadan. Makanya kalau kalian perhatikan, walaupun tiap tahun cerita iklan Marjan itu berbeda-beda, kayak ngelawan naga, ngelawan Batman, tapi semua itu punya konsep yang sama, yaitu tentang perjuangan dan kemenangan. Sesuai dengan kondisi puasa dan lebaran, puasa itu perjuangan, dan lebaran itu adalah kemenangan. Jadi, biasanya di iklan part pertama, menjelang puasa akan menceritakan perjuangan melawan penjahat. Wah, susah payah tuh, kayak puasa melawan hawa nafsu. Nah, di part kedua, menjelang lebaran akan menceritakan kemenangan dan merayakannya dengan minum sirup Marjan. Sama kayak lebaran kan, merayakan kemenangan bersama. Jadi, Marjan ingin membentuk budaya baru di mana Marjan adalah minuman khas Ramadan dan cocok diminum saat puasa dan lebaran. Terbukti, saatnya gitu berhasil, Marjan menjadi salah satu ikon Ramadan di Indonesia dan menjadi penanda kalau iklan Marjan udah tayang berarti sebentar lagi masuk bulan Ramadan.